selamat menikmati 1 sendok teh baking soda dan 1 sendok teh baking powder 2 butir telur Kismis secukupnya 70 ml minyak goreng 200 ml susu UHT yang sudah dicampur dengan 1 sendok teh cuka 125 gram coklat batangan dan 75 gram mentega Yuk ikutin cara membuatnya Campur 2 butir telur dengan gula pasir yang sudah dihaluskan Aduk dengan whisk sampai merata Kalau sudah tercampur merata Sekarang siapkan margarin dan coklat batangan Tambahkan dengan minyak goreng Sekarang waktunya dilelehkan Sekarang melelehkannya seperti ini ya Menggunakan panci atau wajan yang sudah diisi dengan air Kemudian coklatnya dipotong agak kecil-kecil Biarkan sampai mereka meleleh Kalau sudah tercampur seperti ini Matikan kompor Tinginkan sebentar Jadi kita memakainya dalam keadaan hangat-hangat Terima kasih Sekarang kita kembali ke adonan telur dan gula tadi Tambahkan semua bahan Terigu Jangan lupa terigunya harus sudah diayat dulu Kemudian maizena Kemudian coklat bubuk Baking powder dan baking soda Aduk merata dengan whisk Cukup dengan whisk seperti ini Sekarang tambahkan susu Yang sudah dicampur dengan air cuka Ataupun air jeruk ya Aduk-aduk hingga merata Sudah merata seperti ini Dan coklatnya tadi sudah hangat-hangat kuku Bisa dicampurkan semuanya Dan aduk secara merata Kalau sudah merata seperti ini Kita bisa tuangkan ke cup yang sudah kita siapkan Tidak harus menggunakan Baking pannya Yang ada cekungannya ya Moms angle Bisa menggunakan yang biasa saja Kemudian diisi 3 per 4 saja Tidak terlalu penuh Karena nanti dia akan mengembang Satu resep menghasilkan 15 cup Yang moms angle Sekarang ditambahkan dengan Kiss miss Ya saya memakai kiss miss Karena sudah bosan sama coklat ya Biar rasanya agak-agak beda sedikit Agak segar gitu Jadi untuk toppingnya Tergantung kita ya Bisa boleh dikasih keju Atau kacang Atau almond Dan saya disini pakai kiss miss Sekarang waktunya kita oven Jangan lupa oven Sudah harus dipanaskan dulu Selama 10-15 menit Kemudian atur suhunya Saya menggunakan 180 derajat celsius Dengan waktu Ya 40 menit Baiklah moms and girls Sekarang waktunya menikmati Move in coklat Kita coba satu ya Oke dia mudah dilepas Kalau udah dingin Dia mudah dilepas ya Seperti ini Nah sekarang kita coba Lihat dalamnya Teksturnya Ya Halus Dan lembut Oke selamat mencoba Ditunggu video berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih